Baik bu, ya nabangnya telah kembali masuk, satu penelpon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu ibu. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Dan ibu siapa dan dari mana? Dari Ibu Jenga, dari Tegan. Baik ibu, silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu ya Tolak melalui whatsapp dengan Kata Dengan saya cerai Apa itu? Bagaimana hukumnya Tolak melalui whatsapp Bu ya Dengan kata Saya cerai kan kamu ya Saya tidak ditolak Tiga kali melalui whatsapp Bu ya Sebentar Anda ditolak Suara Suaranya sebentar Ibu Posisi mic nya ditepatkan dulu biar saya tidak Ya diulang lagi Bu Ya Bu ya Bagaimana hukumnya Tolak melalui rea Bu ya Tolak yang pertama Dia mengetik dengan Saya telah mengeluarkan kata cerai Yang kedua itu Dia Menalak dengan menyebutkan nama saya Dan dikirimkan ke wali saya Yaitu kota saya Bu ya Pake whatsapp terus Terus yang ketiga kali juga Bu ya Pake whatsapp Ya Bu ya Yang pertama itu Setelah dia Begitu Kami pisah rumah Bu ya Setelah itu Dia jemput saya lagi Dan yang kedua pun Seperti itu Dan yang ketiga pun Seperti itu Dan yang saya tanyakan Bu ya Rumah tangga ini Kami kan emang sering cek cok Bu ya Antara pertama Kedua dan ketiga Bisa tau waktunya Lama Bu ya Antara pertama Cerai pertama dan kedua Sudah tiga tahun yang lalu Terus yang Dua dan ketiga itu Di waktu yang bersamaan Bu ya Kayak beda Satu bulan Dari talak yang kedua Baik Untuk yang pertama Yang satu tahun yang lalu Dia mengatakan rucuk begitu Dia Menjemput saya Menjemput saya Lalu Ya sudah Dia meminta saya untuk Bersama-sama kembali Baik Anda pernah Anda pernah bertanya Apakah waktu itu Dia meniat mencerai atau tidak Saya gak pernah bertanya Bu ya Baik Oke sudah selesai Dari yang talak Dari yang talak Satu dan dua Dia hanya bilang emosi Tapi yang talak Sudah ini Yang sudah ketiga kali Saya bertanya Dan meyakinkan Apa kamu benar-benar Mentalak saya Dan dia Secara yakin Saya pikir Dia bilang begitu Bu ya Tapi Kami sekarang Sudah enam bulan Berpisah rumah Bu ya Waktu yang ketiga Dia mengatakan Betul mencerai Saya waktu itu Sempat menanyakan Waktu yang ketiga itu Apa kamu yakin Apa kamu yakin Gitu Ya Dengan Jelasnya Mungkin mengatakan Dia yakin Bu ya Nah terus ini Setelah enam bulan Kami Dia menyerahkan yakin Iya Sebentar Anda Anda ada Was-was cerai Saya ada Was-was cerai Oh gak bisa Kalau begitu Omongan Anda Tidak bisa dipercaya Oke Saya akan jawab nanti Terus kan Nanti selamat nanti Terus Was-was Baik Ya Terwas-was cerai Kan sudah Pisah rumah Sekarang kita Sudah pisah rumah 6 bulan 6 bulan Bu ya Nah di rumah Sangga kami itu Kami sering berantem Bu ya Emang terlalu sering berantem Nah terus Saya itu pernah Setahun yang lalu Saya itu Sempat Konkuling ke Psikiater dan Psikolog Bu ya Dan saya itu Diskusi dengan Suami saya Dan Waktu itu Pandemi Jadi saya hanya Konkuling lewat Aplikasi Bu ya Dan hasil dari Diagnosa dokter tersebut Itu saya Sampaikan kepada Suami saya Bu ya Nah Tapi Dengan hasil Diagnosa itu Dan kita sering Salu bertengkar Saya jadi sering Mendapat perkataan Ya saya gila Saya gila Saya gila Dari suami saya Bu ya Sampai akhirnya Kan 6 bulan Suami berpisah Bu ya Jadi yang saya tanyakan Ini kan 6 bulan Kami berpisah Terus kami saling Intropeksi diri Dan saya sudah Melaksanakan Terapi Dan pengobatan Sekarang bulan Psikolog Dan psikiater Bu ya Dan sekarang Suami saya Sama-sama ingin Memperbaiki hubungan kami Dan mengajak saya Kembali Untuk ijab kubur Bu ya Itu saya tanyakan Bu ya Gimana Bu ya Terima kasih Sama-sama Yang pertama Bicara tentang Hukum tolak dulu ya Terlepas dari Apakah anda yang Mendengar nih Orang kena was-was Atau tidak Jadi Cerai Dengan SMS Itu disebut Dengan Cerai Dengan tulisan Pak Ulama Mengatakan Mencerai Dengan tulisan itu Adalah Tolak Kinayah Kinayah itu adalah Biarpun kalimatnya Yang ditulis itu Pasti jelas Tidak akan Dianggap Cerai Kecuali setelah Ditanya Sang penulis itu Mengatakan Iya Aku meyakini itu Kinayah Itu harus pakai Niat Kalau dia tidak Niat mencerai Biarpun dia menulis Seribu kali kalimat cerai Ditujukan kepada istrinya Tidak cerai Seperti itu Ada sedikit tambahan Kecuali kalimatnya Bunyinya begini Hei Istriku Kalau kau membaca SMS ini Maka kamu akan Tercerai Oh dia baca Berarti cerai Bukan karena kalimat cerainya Tapi karena membacanya Ini sedikit Saya masukkan Ada-ada yang dimasukkan oleh Palaulama itu Kita pinggirin Oke Jadi mencerai Dengan tulisan Itu adalah Kinayah Kalau tidak pakai Niat Tidak bisa dianggap cerai Nah dalam hal ini Anda tidak bisa dipercaya Karena Anda Maksudnya was-was Maka kita akan kembali Kepada suami Anda Tanyakan suami Anda Dan jawabnya Jangan-jangan Dibingin diulang-ulang Suruh merenung Selalu jawab Selesai Ya atau tidak Niat atau tidak Niat atau tidak Baik Kemudian Yang kedua Kepada semua Hendaknya pandai dong Belajar dengan kejadian Berulang-ulangnya Cerai yang Diucapkan Biarpun namanya Kinayah Melalui surat Biarpun tidak terjadi Kalau tidak Diniatkan Cuma kalimat Cerai itu kan Kalimat yang Paling Menyakitkan Karena kalimat Cerai itu Seperti pedang Memisah Artinya Kalau sudah ada Pasangan Suami Atau istri Itu kalimat Cerai itu kan Adanya dalam Perjalanan Paling pinggir Mau kecebur Curang Gitu loh istilahnya Lah kok tiba-tiba Pakai kalimat Cerai Ini berarti kan Permasalahan panjang Ini yang ada Artinya Kalau sudah Rumah tangga Sudah ada yang berani Minta cerai Atau ingin mencerai Berarti ada masalah Berat dong Sebab kalau kasih Cinta kasih Mulus Tidak akan Kalimat itu terwujud Maksudnya Dibenahi dulu dong Bahkan nih Yang sudah jatuh Cerai satu Hendaknya jangan Buru Buru Rujuk Kembali Kecuali sudah diselesaikan Permasalahan Yang menjadi Sebab cerai Pertamanya terjadi Sebab kalau penyakitnya Belum diberesin Nanti baru rujuk Baru ketemu lagi Malam itu Pagi sudah diserai lagi Karena penyakitnya Belum diberesin Seperti itu Tolonglah Jadi Kalimat cerai ini Ini Kasus darurat itu Ya seperti orang Disaisar itu Disaisar itu misalnya Darurat aja Bukan jadi impian Yang menjadikan Disaisar impian Sudah tidak benar Darurat 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 Harus dirobek perutnya Untuk mengambil Janin dalam perutnya Baik seperti itu Kemudian Masalah Anda Kami sampaikan Bagi siapapun Jangan menganggap Semua orang Yang punya masalah Psikologi itu gila Hati-hati Ya bukan Semua dari kita itu Punya potensi Punya permasalahan Dalam psikologi Selagi kita punya mental Mungkin sekali kita Kena Kejala-kejala Psikologi Seperti hanya Selagi Anda Punya kulit Maka mungkin sekali Anda kena koreng Kecuali Anda Tak berkulit Karena punya kulit Berkoreng Masih punya mental Maka mungkin Kena depresi Dan seterusnya Stress dan seterusnya Kemudian Kena psikologinya Jadi orang yang Kena masalah Psikologi itu Tidak serta-merta Jangan dikatakan Gila dong Ini kan berarti Kan sempit banget Pandangan orang ini Setelah diurusi Psikologi Karena gila Bukan Berarti Anda ini Menganggap orang gila Anda ini gila Berarti Anda yang punya Masalah psikologi Dan ini kan Keawaman orang Kadang-kadang Dibawa ke psikologi itu Takut Takut dibilang Gila Diobati Maka ini Terlalu Di bakal psikologi itu Diketahui Agar bisa Diketahui Sebab-sebabnya Kemudian dikasih Solusi Jalan untuk keluar Dari Dari permasalahan tersebut Agar tidak Semakin sakit Begitu Jadi Anda pun Anda yang punya Permasalahan itu Jangan ragu Berobat Halinya Dan bagi yang Melihat orang Diobati begini Jangan mengatakan Itu gila Termasuk suami Lihat istrinya Ternyata Seorang psikolog Mengatakan Wah dia punya masalah psikologi Jangan Waduh istriku gila Suamiku gila Bukan begitu Dan kami mendengar Orang menganggap Bahasanya Setiap di bakal psikologi Sampai Wah saya dibilang gila Di bakal psikologi Bukan karena gila Bukan Bukan Untuk Dijukupi gila Bukan Dilihat penyakitnya Memang orang Punya masalah psikologi Semakin parah Parah-parah Sampai hilang akalnya Itu gila Iya itu Itu kan parah-parah Banget Tapi kalau orang Masalah Punya Permasalah psikologi Bukan gila Jangan dikatakan itu gila Jadi jangan ragu Anda berobat Sebelum menjadi Semakin parah Itu bahaya sekali Bahaya sekali Bahaya buat diri Anda Dan merugikan orang lain Ngerepoti orang lain Berusaha untuk berobat Bahaya Mbak Allah Betul Anda Mau berobat Ada penurusan Anda Dengan suami Anda Diselesaikan dulu Dengan Anda berobat Sampai benar Apakah betul Omongan itu Saya Kalaupun Bisa telepon dengan kami Akan kami tanya Suami Anda Suruh nulis saja Bukan Anda menulis Suruh ngetik suami Anda Kalau bisa mengingat Pas bulan ini Waktu itu Saya mencerai dengan surat Dengan Maksud saya begini Kemudian cerainya Tanggal berapa Kemudian berikutnya Rujuknya ini Kan sudah rujuk atau belum Sebab di saat mengatakan rujuk Berarti mencerai Intinya Dipastikan dulu Kasus perceraiannya itu Ya Seperti itu Tapi tadi sudah kami sampaikan Bahasanya Sudah jelas Bahwa Cerai dengan tulisan Namanya Kinayah Selagi tidak Diniatkan Maka tidak akan Jatuh cerai Tapi ternyata Tadi permasalahannya Komplek Macem-macem Ada masalah psikologi Masalah problem Rumah tangga Yang tidak terselesaikan Sehingga menjadikan Orang mudah Mengambil jalan pintas Untuk pisah Pisah-pisah Padahal berpisah Adalah bukan Keinginan Dan bisa jadi Minta cerai itu Karena sudah kena Psikologinya tadi Sudah terlalu stres Pusing dengan Rumah tangga Keluarga Minta cerai Padahal cerai Bukan Bukan lebih bagus Di luarnya Tapi stres lagi Makanya banyak orang Setelah cerai Temu Bingung lagi Nyesel Karena Dia menyelesaikannya Dengan akal Yang lagi tidak sehat Bukan gila ya Akal tidak sehat Emosi tidak stabil Semoga Allah Menjaga kesehatan Lahir kita Batin kita Mental kita Semuanya Dan semoga Allah Memujudkan keindahan Dalam rumah tangga Menjauhkan dari Percekjokan fitnah Dan persisian Wallahualam